Halo teman-teman, saya Jendakwa, XM Tech, kita lanjut-lagi ke teman Tsubasa Dream Team Ya teman-teman, kali ini kita coba kelarin, apa namanya, intercept dari Tsubasa Ya, sepertinya mungkin sudah ada yang kelarin Ya ini sebagai rekomendasi saja teman-teman ya, rekomendasi Ya, ada Hino, ada Napoleon, ada Clifford, Hugo, Victorino, ada Rivaul ya Kalau disini yang paling penting gue lihat nih, yang kalau versi paling aman itu memang Napoleon Ya, Napoleon yang ini nih teman-teman, yang nomor 2 Ya, cuman ini langka ya, langka, jadi yang kemungkinan orang banyak punya itu Victorino yang ini Ya, Victorino ini sama Rivaul Ya, mungkin Hino mungkin oke lah ya Nah, kalau versi super budgetnya ya ini, Pierre, ya Pierre Peti Nah, kita lihat dulu tim yang gue pakai teman-teman Kita pilih agility type, biar dapet boost Oke, 3-1-4-2 Ya, jadi awalnya, karena ini super sub ya Karena ini super sub, kenapa Napoleon itu recommended banget Ya, karena 50% reduction, jadi nggak ngaruh tuh Sama debuffnya musuh ya Sama kalau ini, ya ini memang statusnya udah gede ya teman-teman Jadi nggak masalah, pernah debuff pun Ya, terus ini Levin Ini memang buat babak pertama Cocok banget buat ngabisin stamina ya Stamina killer Ya, sama ini iseng-isengan aja teman-teman Ya, jadi kita tinggal passing aja ke siapa namanya nih Ke Levin ya Sisanya sih support aja Keeper kalau bisa pakai ken yang ini Ya, lebih aman teman-teman Karena dia ASEAN player killer Plus forward killer ya Oke, kita coba Ya, teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Kita coba Ya, sebenarnya kalau dibilang susah banget sih nggak juga teman-teman Tapi dibilang gampang, nggak juga ya Ini, tapi kelasnya masih di bawah Voli-nya Hyuga Yang Hyuga jadi lebih susah Oke, kita tinggal kasih ke Levin Nah, yang PR itu kita kasih ke Levin Levin dapet pun Itu Setengah mati juga Ya, jangan nge-shoot dari jauh Kalau kasih Levin ya Karena sayang Dia nanti si Genzo-nya pakai jumping SGG Nah, stun gunanya juga Sedikit gitu ya Kurangnya Gak sebanyak Pakai yang Z ya Ya, sebenarnya pakai Viki Victorino Pakai Victorino itu juga aman Ya, aman dari di bawah Maksudnya ya Cuman masalahnya Victorino itu Statusnya nggak terlalu gede Gitu Ya, ini pasti tantep Jadi kita cuman habisin stamina aja Stamina gengoknya sebelum dia 2 power Minimal 2 kali shoot Minimal 2 kali shoot Untuk Genzo Ya Maka banyak Menunggu Tempat Jangan Tidak Tidak Kavi Selesa Selesa Tidak Selesa Tidak Setelah Tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Cepat! Ya kita tinggal cari satu gol lagi teman-teman Bisa dari Napoleon bisa dari yang lain juga Bebas Yang penting tiga gol aja Sampai jumpa di sini semua Jangan sampai kasih Tsubasa-nya nge-shoot ya Atau juga itu agak bahaya Yang lebih bahaya itu Tsubasa sebenarnya Ya itu lebih bahaya teman-teman Oh ya Napoleon Boleh lah ya Bol kali Antidibuff ini 50% Victorino kalau gak salah 100% Jadi pure Victorino Tapi statusnya gak segede Napoleon Gak segede yang lain Cuman kalau dibilang aman Udah sih ini Udah gak ada masalah ya temen-temen Yang penting 3-0 Karena ini bukan raid Apa namanya raid skenario Jadi gak masalah Apa namanya gak mesti Gak mesti hat-trick gitu ya Buat dapetin medal Yang penting kita menang 3-0 Itu kita udah dapet 3 Jadi apa namanya Kaling kalau mau Nambah blackball ya dapetnya di hat-trick Ya intinya pake itu temen-temen Kalau gue di awal pake Levin Tatu Reza atau yang lain temen-temen Kalau gak ada pilihan ya Victorino Bobak kedua harus Napoleon Napoleon Super Sub Sama siapa namanya Rivaul Kalau temen-temen gak punya Pake Hino Pake Hino Pake siapa namanya Brian yang Yang biru Yang DF itu juga bisa Oke sekian aja video temen-temen Kali ini Jangan lupa subscribe Kalau temen-temen yang suka Tepen-temen boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu Di next video Jangan lupa subscribe